Halo Halo semua ketemu lagi bersama gua Gionucci dan kali ini akhirnya gua bisa nyobain Story of Season Friends of Mineral Town versi PC ya karena kemarin agak padat gitulah dan ya kali ini gua pengen bikin challenge untuk nikahin Harvest Goddess nya tanpa nge-cheat tanpa ngebug kalau bisa jadi kemungkinan besar gua nggak ikut judi kuda nggak jual barang-barang yang terlalu mahal jadi apa di uang terus pokoknya enggak menggunakan chip atau glitch yang menghasilkan terlalu banyak golf ya jadi biar seru gitu karena kalau golnya terlalu banyak nanti bakal hilang keseruan ya Oke langsung aja kita mulai aduh kemana nih stick gua jadi tadi gua sempet nyoba-nyoba mau lihat apa aja fitur-fitur barunya kan disini dan kali ini kita mau nyoba start ulang Oke sama kayak di versi yuzu kemarin ya ada dua cowok dua cewek dan kemarin kita udah nyoba sih yang ini enggak pakai topi tapi gua tetap suka yang paket yang nggak pakai topi ini sih ngapak-ngapalah itu ya namanya ya kita ubah namanya dengan Yuto namanya jadi Gio Noci nah tulisannya gini Gio Noci nya guys kalau mau nyari ya jangan salah Hai hari ulang tahunnya summer 17 17 Agustus Agustus tuh udah masuk masih summer ya kayaknya ya Udahlah 17 Agustus kalau nggak salah sih normal mode Oke konten Hai dia bahagia banget gua terus gua pilihkan dan ini adalah intronya sepertinya kita skip aja kita udah nyampe jadi yang di versi PC ini yang di versi baru baru ini ada kayak di layarnya itu ada efek-efek nostalgia nya gitu ya nggak ada burung-burung itu dipinggir-pinggirnya ini si Thomas dengan topinya yang khas banget dan ini kayaknya masih flashback dan bakal kita skip lagi sudah 20 tahun sejak kamu pertama datang ke sini kamu udah tumbuh dengan dewasa katanya kan terus kita disuruh mau ngasih namanya namanya nama perkebunan kita di bawah YouTube biar kita farming YouTube ya YouTube farm it does have a nice ring to it kedengarannya baguslah katanya dan besok adalah kehidupan baru ku sebagai petani dimulai seru banget kita main ini tuh seolah-olah kita produktif gitu kan patah kita cuma main game sama aja nggak produktif besok cerah nah target gua sih di minggu pertama ini kita udah beli ayam udah beli sapi ya biar ngejar nanti nggak kelamaan di tahun berikutnya dan gua beli ayam awal-awal tuh biar aduh biar nanti pas summer itu ayam kita udah punya maksimumnya maksimum hatinya ada 8 jadi udah bisa menghasilkan gold ya gold eh kalau menang dan ini bakal gua ambil palu kini sama ini kali oke kita keluar dulu si Thomas dateng lagi ini bakal kita skip aja no mana sih top ide ini nggak jatuh apa ya Oke gamenya akhirnya dimulai ya setelah banyak perbincangan-perbincangan flashback flashback dan kita langsung jual aja ini ada satu anggur dan honey madu 80 target gua sih di hari pertama ini gua menghasilkan penjualan 1500 jadi di hari kedua udah bisa beli ayamnya ya dan ini kita jual aja di sini kita bakal mungut-mungutin barang yang ada di farm kita aja karena kalau apa kalau nggak main savelot di mining itu di pertambangan tuh rugi nggak seberapa dapatnya ya ini satunya 25 teman-teman kita bakal ambilin semua ini kita akan jualin semua 셔서 gue ngrades�se enak babang abang 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 ию se se abang abang oke hasilnya segini kita lihat berapa uh 1550 ya ternyata lebih tajiran mungut-mungutin kayu sama batu di ladang daripada menambang oke ini kita sempat enggak ke rumah Karen 30 menit lagi Oh sempat ternyata ya Alhamdulillah Halo Pak Karennya enggak enggak nanya Karen sekarang kita beli turnipnya aja dan langsung kita tanam-tanam ya kita lihat di sini ada bunga enggak kalau ada bunga kita kasih ke sini dulu enggak ada bunga-bunga ya ampun ini doang Oke baru aja gua berendam di air panas untuk memulihkan stamina kita yang terkuras dari ngampak-ngampakin kayu dan batu sekarang kita kasih harvest goddessnya bunga ya lalalalala udah kita harus macul-macul lagi udah malem nah ada ini ada tikus tanah jadi ini gua belum tidur sampai jam 5 pagi dan itu pun tanaman dan turnipnya belum kesiram semua ya jadi kita tidur aja kita tidur sekitar lima menit 50 menit jeng-jeng-jeng penghasilan hari ini penghasilan kemarin itu 1630 bisa lebih ayam satu dan ya ternyata enggak pingsan ya Oke besok cerah juga nggak mau hujan tahini oke oke ada huang disini good morning I am sorry dia cuman perkenalan sih ini oke oke udah wih rambut kuncirnya tuh keren banget 149 lumayan itu kemarin hasil mungut-mungut di gunung ini kita jual 110 oke langsung aja kita siram-siram dulu ini kemarin cuman berapa ya enggak siram semua ini gua takut pingsan aja kalau kepagian kalau pingsan kita skip satu hari kalau udah ganti hari itu oke halo tante kita beli ayam warna putih apa ini ya putih aja lah kita kasih nama Lukman terus kita beli makanannya 4 ya cukup 4 hari nanti beli lagi terus disini gua ada ini ada bluegrass kayaknya bakal gua kasih ke kurcaci si Aqua ya yang warna biru dikit-dikit harus kita naikin relationship-nya aduh ada tante-tante sekalian kenalan dulu Halo Aqua aku ada gift buat kamu udah yang lainnya kita kenalan aja plam pumpkin seri mint sudah semua ya udahlah waduh ada acaranya sih di Elie kesel ya adanya ngelunjak ya kamu jangan ngerusuhin orang bahkan kamu ngambek dia serbocah kan lalalalala dah kita keluar masuk lagi ya di sini ada si Jeff dia lagi berobat dia itu orang yang sakit-sakitan dia ini ada dokter hah apa ini oke ngecek kayaknya ya nggak ngurangin waktu kan nggak sekali oke ini dia yang pertama kita si Lukman kita kasih makan udah dan kan hari ini tadi banyak kenal-kenalan jadi kurang ini ya kurang income jadi kita habiskan sisa waktunya ada motor lewat kita kita habiskan sisa waktunya ini aja bersihin rumput-rumput rumput-rumput ini bisa ngedrop rumput kuning orange biru oke sudah jam 8 sebab kita jualin rumput-rumput ini berapa hasilnya 240 kita tidur aja oh hari ini belum nonton acara masak-masak nah ini dia dapet resep stew ya sop sop opak oh besok hari ulang tahun plums oke kita tidur hai sumina say dih kesekip lagi gua nggak sempet lihat penghasilannya hari itu ini ada apa besok cuacanya hujan jadi kita nggak perlu siram-siram nanti kita beli tepung satu buat si plam nah ini dia yang kemarin lupa gua siram nih ada berapa tuh 11 kotak oke kita mau nyoba eh stamina full ini menghasilkan berapa sih goldnya kalau nambang biar teman-teman lihat gitu kan perbandingannya sama apa ngebersihin halaman ya ngebersihin ladang ini kita nggak main save load wuuh gila tiga kotak pertama duit semua duit lagi duit 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 pingsan-pingsan nyari duit susah nyari duitnya gila ini lantai 5 masih tanggung sih tanggung sih tanggung sih di lantai 5 nggak ada gold ya lantai 6 stamina cukup nggak nih lantai 7 dan inilah hasilnya kalau nggak main save load ya jadi masih untung kita ngebersihin ladang kemana-mana tapi berhubung ladangnya sudah bersih ya kalau nggak mau lah kesini kita jual semua hasilnya 182 doang sama beberapa gold gold dari hasil macul nggak ada spur spurnya ya sambil nunggu ini kita bersih-bersih lagi oke udah lah kita tidur aja udah jam 10 malam oh sampai lupa tuh gara-gara nyari duit lupa ngasih hadiah ulang tahun si plam yaudahlah seribu dua ratus hari ini hujan jadi nggak perlu siram-siram besoknya hujan juga oke wow tiga anggur tapi nggak ada madu 90 pagi-pagi udah ada income kita langsung ke ini aja ya wuhh belum panen dong kayaknya besok berarti panennya nih oke di hari keempat ini kita langsung nambang aja karena hujan jadi nggak perlu siram-siram karena kita mulai mulainya tanggal 2 ya jadi ini baru kehitung hari keempat langsung kita gali wuhh langsung tangga turun hasilnya 482 dikit banget oke hari ke-6 tanggal 6 hari ke-5 akhirnya panen juga ini turnip-turnip kita lihat hasilnya berapa ya nanti aduh mana nih susah amat terus terima kasih satunya 60 kalau kita jual semua 1600 besok udah bisa saya beli sapi tapi kita kebit ini Aduh-duh-duh Oke jadi di hari kelima ini ya tanggal 6 kita sudah punya 6000 gold dan besok sudah bisa beli sapi entertainment dan besok harinya cerah kemungkinan besok si Mugi bakal datang nganterin kuda ya ada acara apa lagi sih besk tanggal 8 hari ulang tahun Harvest goddess Oke kita tidur aja Hai jering-jering jering-jering Wow hari ini pemasukan 3500 kita lihat suasanya besok apa besok cerah juga oke nah Mugi datang nganter kuda kemarin-kemarin hujan ya berapa hari jadi nggak nganter-nganter dia except Ayo kita kasih nama Anton Hai keren kan Anton balapan nanti Anton Anton bersorak-sorak orang-orang oke Mugi thank you nanti gua bakal ke rumah lu ya beli sapi karena kita sudah beli sudah bisa beli sapi udah nggak perlu terlalu banting tulang lagi ya kemarin-kemarin kemarin kita banting tulang banget nyari duit susah payah Aduh nah kalau harinya cerah nggak perlu dikasih makan jadi dikeluarin aja ayamnya oke kita beli sapinya ternyata buka ya gua kira tutup hari Sabtu nah inilah yang paling murah warna putih rasa kopi stroberi sama buah-buahan dua kali lipat harganya ini kita kasih nama Budi budinya jangan ini double o Budi gua jadi inget orang itu ya namanya yang mukanya mirip Udi halo Mei waduh gua nggak bawa coklat lagi anjing Hana namanya Hana anjingnya ya halo halo oh gua baru kenalan ternyata sama si Jennifer oke kita beli kayaknya kita beli dua atau tiga kantong bibit ya pada kemana itu ibu-ibu Hai potato cucumber Oh iya kita beli cucumber tiga cukup nggak tiga tiga puluh kurang sih sekaligus aja beli lima ya di lima dua kali panen jadi tembus 100 ya gua pengen ngejual masing-masing 100-100 di ini di musim pertama biar nanti di tahun depan itu udah kebuka stroberinya ya tante beli makanan ayam beli tiga di semua lah ya nggak usah deh beli tujuh aja Oke thank you di sini tante Halo Pak Buri Halo Kak Oh nggak deh nggak jadi Kakak Ipar ya Riknya ya karena kita mau nikahin ini gue ditaruh ini aja kalau apa aja sih Oke sekarang hari-hari kita banyak nanam ini bosen nambang masih banyak patu-patu gede lagi waduh waduh ada ini pahalu dia ya oke kita semai bibit terakhirnya cucumber dan ini dia sapi pertama kita si Budi ya hai dari Budi you're looking happy and healthy today kita kasih makan dulu sebenarnya kalau heartnya di bawah 8 nggak perlu dikasih makan langsung gini ya kok nggak disikat nantilah besok kita beli sikat ya buat kuda kita juga kuda pun lupa gue ajak ngomong karena sibuk nyari duit terlantar semua ini mereka ini baru hari ini ding kasihnya oke dan kayaknya sampai disini aja dulu episode kali ini yang gila keren banget seru banget di minggu pertama ini ya dan menurut gue tampilannya akhirnya dan teksnya juga di versi pc ini keren lah nggak kayak di versi yuzu kan nama juga versi bajak besok harinya cerah dan ya so thanks for watching and see you again next time in the next video dan dadah besok hari ulang tahun ke atas ke atas ya oke deh selamat menikmati tuang